Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu salamu ala suratul anbiya wal mursaleen Wa ala alihi wa ashadihi ajma'i nama ba'd Kita telah Sampai pada ayat Ke 6 dari surat al-munafikun Tentang ha'ula Tentang mereka Orang munafik yang ada di Madinah itu Selanjutnya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bada ayat yang ketujuh Hom الذina yakuluna La tunfiquu Ala man inda rasulillah Hatta yonfadu Walillahi khazain Assamawati wal ardu Walakinna al-munafikin La yafquhun Hom Hom الذina yakulun Hom Ya Khamir ini Pengganti Merupakan Kata yang Pengganti Dari mereka Orang-orang munafik Hom Mereka Orang-orang munafik itu Alladzina yakulun Adalah orang-orang yang mengatakan La tunfiquu La tunfiquu La nahiyah La ini Harfu nahiyah Huruf ini Larangan La jangan Tunfiquu kalian Berinfak Berinfak Kalian jangan Menginfakkan Ya membelanjakan Harta-harta Kalian Ala Atas Untuk Man Orang-orang Man ini Mausulah Ya Semakna dengan Alladzina Alaman Yakni Ala Alladzina Inja Rasulullah Kalian jangan Membelanjakan Membelanjakan Ya Harta benda kalian Berinfak Untuk Orang-orang Yang ada Di sisi Di sekeliling Rasulullah S.A.W Yakni Sahabat Sahabatnya Yang beriman Kepada Rasulullah Yang mengikuti Petunjuk Rasulullah S.A.W Yaitu para sahabat Raja Allah Kalian jangan Berinfak Kepada mereka Tujuannya apa Yang maksud Jawapan ini Dengan memutus Infak Harta Kepada Para sahabat Muhammad A.W Pada anggapan Mereka Hal itu Akan membuat Mereka Orang-orang Yang Mengikuti Rasulullah Akan Pergi Meninggalkan Muhammad S.A.W Hatta Yang Faddu Hingga Akhirnya Mereka Yang Faddu Bubar Darinya Meninggalkan Dia Karena Tidak Sampai Infak Kepada Mereka Yakni Seakan Akan Para sahabat Rasul A.W Mereka Itu hidup Bertahan Hidup Dari Nafkah Orang-orang Munafid Sehingga Ketika Orang-orang Munafid Yang tidak Suka Dengan Rasulullah S.A.W Tidak Suka Dengan Islam Tidak Suka Dengan Orang-orang Yang Mengikuti Rasulullah Yang Beriman Rasulullah Yang Berislam Yang Mengikuti Dan mengilih Rasulullah S.A.W Kemudian Nafkah Kepada Mereka Diputus Mereka Tidak Dihidupi Lagi Dengan Sebab Mengikuti Rasul Harapannya Kemudian Mereka Dengan Sebab Itu Meninggalkan Rasulullah S.A.W Tidak Lagi Mengikutinya Ya Subhanallah Ini Anggapan Yang Batil Amin Ini Menunjukkan Besarnya Kedenkian Mereka Ditaparkan Oleh As-Saudi As-Saudi Rahman Allah Dalam Kaisir Karim Rahman Kata Beliau Wahada Wahada S.A.W Wahada Mincul Dari Mereka Lantaran besarnya kerasnya permusuhan mereka linnabi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam wal muslimin dan kaum muslimin lama ro'aw ijima'a sahabihi wa'atilafahum takkala mereka orang-orang munafik melihat perkumpulan para sahabat dan persatuan mereka bersama Rasulullah s.a.w dan giatnya mereka dalam hal yang diridai oleh Rasul s.a.w mereka pun melontarkan kalimat ini dengan anggapan mereka dengan asumsi mereka yang fasid yang batil, yang rusak salah itu tadi seakan-akan para sahabat yang mengikuti Nabi s.a.w mereka itu hidup berdasarkan nafkah mereka jadi jika diputus nafkahnya oleh mereka tidak bisa lagi bertahan hidup sehingga otomatis supaya bisa dapat nafkah lagi sehingga bisa bertahan hidup harus meninggalkan Rasulullah s.a.w la tunfiku alaman inda rasulillah hatta yang fadhu kalian jangan nafkahi orang-orang yang ada di sekilin Rasulullah yang mengikuti Rasulullah itu yang berkumpul bersamanya hingga akhirnya mereka akan bubar darinya menjauhinya nah kata s.a.w rahmatullah fa'innahum biza'nihim lawla amwalul munafiqina wanafaqatuhum alaihim lama jittama'u fi nusrati dinillah karena sesungguhnya menurut anggapan mereka itu seandainya bukan karena harta benda orang-orang munafiq bukan karena infak-infak yang mereka nafkahkan untuk yang membantu para sahabat Muhammad s.a.w tentulah mereka tidak akan bisa berkumpul tidak akan bisa bersatu bersama-sama untuk menolong agama Allah jadi bergantung kepada nafkah kita berkumpul kita berkumpul kita berkumpul nasi'ala khudlanid wa'zi'atil muslimin mislah hadith da'wah ini sungguh sangat menghirankan hal yang paling menghirankan bahwa mereka mereka itu orang-orang munafiq itu orang-orang yang paling ya yang paling semangat yang paling berkepentingan paling perhatian untuk menggembosi agama Allah agama Islam dan mengganggu kaum muslimin ternyata mereka tidak malu untuk mengklaim klaim semacam ini bahwa agama Allah s.a.w itu berjalan dan para penolong agama yaitu para sahabat bersama Rasulullah s.a.w itu bisa berlangsung karena nafkahnya mereka ini sungguh sangat menghirankan klaim alatila taruju illa alaman la ilmalahu bihaqa'ikil umuri ini adalah klaim yang tidak 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 laku tidak lari ya di tengah-tengah masyarakat kecuali terhadap orang yang memang tidak tahu hakikat ya perkara yang sebenarnya oleh karena itu kemudian dibantah oleh Allah s.a.w walillahi khazainu samawati wal ardu walakinnal munafiqina la yafqahun nah mereka saja disifati bahwa tidaklah mereka ya bayar zakat tidaklah mereka berinfakit cewali dalam keadaan illawham karihun walayun fiquna illawham karihun di dalam mereka ya berinfakit cewali dalam keadaan benci dalam keadaan tidak suka dalam keadaan berat dengan hati yang dipaksa-paksa yang penting ya tetap diakui sebagai muslim maka tetap ikut bayar zakat nah kalau bukan karena itu ya pada seharusnya mereka tidak mau jadi dibantah oleh Allah walillahi hanya milik Allah hanya milik Allah bukan milik siapa-siapa selain Allah milik Allah khazainu samawati wal ardu khazain perbendaharaan perbendaharaan ya harta ketayaan langit dan bumi itu hanya milik Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur datangnya rezeki dari langit ya dari bumi Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai semua perbendaharaan harta itu bukan mereka para sahabat pun bersama Rasulullah bukan hidup dari harta mereka nah walakin al-munafi'ina la-yaftohun akan tetapi orang-orang munafiq itu la-yaftohun tidak memahami ya mereka disifati la-yaftohun la-yafilun la-ya'lamun mereka adalah orang-orang yang tidak memahami ya orang-orang yang tidak faham orang-orang yang tidak mengerti mereka adalah orang-orang yang tidak berakal orang-orang yang tidak mengetahui ya itu ya sifat-sifat orang-orang munafiq seperti ucapan mereka ini ini ucapan batil ucapan yang sangat bodoh kenapa muncul ucapan seperti ini karena mereka orang-orang yang la-yaftohun orang yang tidak faham orang yang tidak mengerti nah bahwa agama Allah s.w.t berjalan rasul alaihissalatussalam bersama sahabat yang memperjuangkan kebenaran menolong agama Allah s.w.t berda'wah menyebarkan kebenaran menyebarkan Islam itu semua dengan dukungan dari Allah s.w.t Allah s.w.t yang menolong mereka nah perbendaharaan langit dan bumi dikuasai oleh Allah s.w.t dan milik Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t memberikan kepada siapa yang Allah terhendaki dan Allah menahannya dari siapa yang Allah terhendaki juga mereka mengatakan yaquluna la'irraja'na ilal madinati la'irraja'na 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 wa'lillahi al'izzatu wa'lirasulihi wa'lilmu'minin wa'lakinnal munafiqina la'irraja'na yaquluna orang-orang munafiqina mengatakan la'irraja'na sungguh apabila kita pulang raja'na kita telah pulang ilal madinah kembali ke madinah pulang kembali ke madinah artinya ucapan ini terlontar dari lisan mereka saat mereka berada di luar madinah tidak sedang berada di madinah mereka berada di suatu tempat di luar madinah karena mereka mengatakan la'irraja'na ilal madinah apabila kita semua pulang kembali ke madinah karena ucapan ini diucapkan oleh orang munafis dengan pimpinan mereka Abdullah bin Ubaid bin Salul yang memang ketika itu ikut dalam barisan Rasulullah alaihissalatussalam pada suatu perang yang disebut tempat yang disitu ada air dan ketika itu ada sebuah peristiwa sempat terjadi perselisihan antara sebagian kaum muhajirin dengan kaum angsor muncul kalimat yang berbahaya yang bisa menimbulkan hampir menimbulkan pertikaian namun kemudian didamaikan dan diselesaikan dengan baik oleh Rasulullah S.A.W namun itu kesempatan emas bagi orang-orang munafik bagi Abdullah bin Uba bin Sadul dan kawan-kawannya yang ikut hadis disitu yang telah ditarakan sebelumnya bahwa mereka ini musuh dalam selimut layaknya bagaikan kawan padahal lawan kehadiran mereka dalam pasukan sebenarnya lebih berbahaya dan sebenarnya lebih baik bagi mereka jika tidak ikut nah karena jika ikut hanya akan menggembosi dan mencari kesempatan untuk membuat fitnah membuat makar termasuk ini sekarang tersebut tadi tersebut yang ada itu jadikan sebagai kesempatan emas oleh mereka untuk membuat makar membuat fitnah muncul ya kedengkian yang membara di dada orang-orang munafik itu di dada Abdullah bin Uba bin Sadul wa sahabu dan kawan-kawannya dari orang munafik tidak tertahankan lagi tidak terbendung lagi akhirnya ditampakkan oleh mereka ya tokoh pimpinan mereka Abdullah bin Uba bin Sadul mengucapkan kalimat yang seakan berada di barisan ansur untuk membela ansur dan memujukkan muhajirin iya karena seperti di kita diceritakan di awal bahwa orang-orang munafik itu dari kalangan penduduk Madinah Aus dan Khazraj nah ini mereka satu kaum dengan kaum ansur dari Aus dan Khazraj tadi kan diceritakan sempat terjadi fitnah ya sebagian salah satu kaum hajirin dan salah satu kaum ansur nah nah dia seakan orang munafik ini seakan membela kaum ansur di pihak kaum ansur untuk menghadapi melawan kaum hajirin Abdullah bin Ababim mengatakan ma misluna wa misluha ula tidaklah ya semisal permisalannya ya ma misluna wa misluha ula tidaklah permisalannya kita ini orang-orang asli Madinah ini dengan mereka-mereka itu pendatang kaum hajirin itu kan pendatang orang-orang maska yang hijar bersama Nabi Ashab tidaklah permisalannya kita-kita ini ya orang-orang Aus penduduk asli Madinah dengan para pendatang itu orang-orang muhajirin itu kecuali misalnya perempuannya seperti ya ucapan orang Arab mengatakan atau kersilanya mengatakan beri makan anjingmu sampai gemuk sampai kuat setelah itu anjingmu akan memakan kamu sendiri dia sudah gemuk sudah kuat dia akan menerkam kamu sendiri artinya juga kalian sambut para pendatang itu orang-orang makam muhajirin itu yang berhijar kepada kalian kalian sambut kalian tolong kalian pelihara kalian beri makan dengan harta kalian sampai mereka kuat mereka akan berbalik memakan kalian dengan perselijian tadi antara bagian muhajirin dan ansor dari gambaran tadi dia ingin membela ansor melawan muhajirin kemudian mojokkan muhajirin dengan ucapan seperti ini bahkan maksudnya kita ini kami ini bersama kalian ini orang-orang ansor orang asli madina yang telah menolong para pendatang itu kita beri makan mereka disini kemudian sekarang mereka mau memakan kita ini tidak beres ini tidak boleh tidak boleh dibiarkan gitu maksudnya ingin menyulut fitnah alhamdulillah perselijian itu itu kan diselesaikan dengan baik oleh rasulullah nah sehingga redah nah abdullah bin abad bin sadul mengatakan ya kedengkian yang membara di dada itu tidak bisa disembunyikan akhirnya tampak yadhar si falakas lisanihim tampak pada lontaran-lontaran kalimat-kalimat mereka begitulah kada orang munafid nah tampak pada lisan-lisan mereka kedengkiannya ya penghinaan penghinaannya terhadap islam terhadap ya nabi terhadap sahabat nabi tampak pada falakas ya lisan pada lontaran-lontaran ucapan-ucapan kalimat-kalimat mereka dia mengatakan disinilah dia mengatakan pada ini tadi fitnah ini tadi ya dia mengatakan mereka ini para pendatang kemudian berani seperti ini kepada kita penduduk asli madinah kita tampung mereka kita beri makan mereka sekarang mereka mau memakan kita sungguh apabila kita kembali pulang ke madinah sama-sama sudah pulang ke madinah semua nanti sungguh akan mengusir keluar al-a'adzuminha al-adhal yang diusir siapa yang diusir al-adhal yang lebih rendah yang lebih hinah yakni Rasulullah dan para sahabat ini makna ayat ini Allah SWT berfirman mengisahkan kepada kita fitnahnya Abdullah bin Abdullah bin Salul ucapannya kesombongannya pada peristiwa itu ghozwat ilmu rizmi'ah nah kenyataannya tidak berhasil dan tidak tidak ada efeknya nah itu hanya sesumber saja Alhamdulillah Alhamdulillah Rasulullah dan kaum muhajirin dan kaum ansar mereka tetap bersatu kokoh berjuang bersama Nabi rara-rara munafik tidak bisa berbuat apa-apa saya pulang ke Medina nah Allah SWT membantah mereka walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin milik Allah al-izzat keperkasaan itu kemuliaan itu milik Allah milik rasulnya milik kaum mu'minin justru mereka yang hina yang rendah walakin al-munafik hina la ya'lamun akan datang orang-orang munafik itu tidak mengetahui karena kebodohan mereka barik Allah SWT kita cukupkan insyaAllah kita lanjutkan Ba'dal Maghrib jajakum Allah khairan subhanahu wa'alhamdika assalamualaikum 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 assalamualaikum